Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulurku pencinta elektronika dimanapun sempian anda berada Salam jumpa lagi bersama diri elektro channel Channel tutorial berbagi pengalaman seputar servicemen servis elektronika dan lain-lain dulur Baik video sebelumnya kita membahas yaitu ya lor menentukan Line input ataupun output pada amplifier bluetooth jalur yang bisa dipasangkan ke amplifier tambahan ya lor ya baik lor dan sudah berhasil sekarang nih di depanku nya ada grace essential 500 jenis air komotor kontrol otomatik voltage regulator ada yang bilang stabilizer ya lor ya bisa beli murah dulu 20.000 dari Dupang Lawak ya lu ingin coba ya lu walaupun sih enggak terlalu kepake juga ya lor karena disini sudah tergolong stabil ya lor untuk tegangan telnya lu di lokasi saya kita mau coba tes ya lor ya pakai hidup apakah mati jadi ini udah kondisinya kayak gini lor untuk kebutus-butus gini nih coba saya pakaikan ini lor kabel cepet ya lor yang kuning ini ground ya lor Hai masa ya lor eh saya coba untuk culekan lor disini lor pada hidup apakah mati semudahan aja beruntung mudah on of on the mati ya lor kemudian aja masih bisa di selamatkan ya lor ya pertama-tama mati ini total gini kita cek untuk views nya lor nah ini views liatkan lu ya liatkan saya masih bagus tapi nanti kita coba untuk tes ya lor tes views ini kita siapkan untuk testernya dulu lor oke ini dia screennya ini kita coba tes ya lor agak-agak repot nih lor hidup ya lor oke screennya aman lor bisa pasang lagi kita cek juga di belakang ya lor barangkali ada screen lagi lor untuk outputnya ya lor kita pasangkan oke kita putar dulu nggak ada screennya lor cuma satu screennya lor ini keluarannya 220 volt ya lor ya lumayan ini lor input sekian 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 kapasitas 500 watt lor oke kita coba kita coba lagi lor coba lagi apakah tadi screennya kendor atau gimana ya lor ya coba top dulu ya lor udah colokan oke masih mati dulur masih mati atau kita bongkar untuk setelahnya ya lor bisa berarti ini atau kita buka total ya lor baunya masih komplit yang sama juga komplit disini nah komplit lor nah ini masih beruntung lor ini masih dapat yang segelnya masih utuh ya lor kita langsung bongkar aja loh sekalian barangkali kita cek jalan sama bersih-bersih lanjut saya skip bongkarannya simak sampai iya lor sudah dibongkar seperti ini ya lor ya Nah ini polmeternya agak copot nanti bisa dirapiin ya lor polmeternya tuh lepas ya lor nanti kita lain lagi terus nah ini lor waduh ini apa ya lor tuas ya lor tuas untuk rotarinya itu patah ini lor seperti ini mungkin nanti kita rapihin ya lor ya terus kita lihat untuk saklar ya lor apakah normal apa enggak ya lor ini kita sudah on kan lor saklarnya kita cek ya lor nah ini kelihatan disini input output ini nol ya jadi untuk lampu ini lor jadi untuk input outputnya yang ini lor nih nomor tiga sama tengah ya lor apakah berbunyi ini posisi poni lor hidup terlebih tangkup mati gelur tapi ini saklarnya bagus ya lor apakah mungkin ininya ya lor yang bosak deh kita mau rapihkan dulu ya lor nanti dibongkar terus di tapi perlu di minyak-minyak juga kayaknya lor nah bisa patah begini ya lor berkarat-berkarat olem lor dan ini juga nanti kita bersihin lor kita rapihkan dulu untuk pegangan ini ya lor tuas kontrolnya nih lor ya tempat harinya ya lor kita bongkar dulu mungkin kita lem ya lor atau gimana lah nanti kita pikirkan lor lanjut iya dulur nah ini yang di karbon berasnya ya lor ini agak keras juga lor nanti kita bersihin dulu ini lor karbon berasnya ini lor ya nah ini patahnya disini lor ini nanti kita sambung ke sini lor ini sudah dilepas-lepasin dua baut ini sama satu baut ini lor kabel kita nanti pakai lem ini lor lem korea ya lor kita coba sambungkan dulu disini biar mantep ya lor jadi prosesnya butuh pengeringan jadi saya skip ya lor untuk penyambungannya ya lor iya iya dulur jadi pelat yang hitam tadi ini yang patah disini udah saya sabung pakai mem korea ya lor terus saya lapisi sama busa roko ya lor nah terus ini sekalian saya bongkar pasti karbon berasnya ini lor ya saya amper sedikit lor dia fleksibel ya lor naik turun gitu ya lor oke sekarang kita mau tes lor mudah-mudahan berhasil ya lor jadi penyelesaian penyebabnya hanya patah nih lor ya patah di jalur rotari ini lor ya untuk untuk kontrol otomatisnya lor penyesuaian tegangan ya lor ya nah ini masih kejepit gini lor kita mau coba ya lor ya semoga aja berhasil ini nanti kita rapiin aja nih lor polmeternya kita live lagi ya lor oke kita cilapen lor bismillahirrahmanirrahim semoga berhasil oke sudah ya lor nah itu sambungannya lor terus kita power asik nah lor nah itu lor ya Coba kita uploadnya kita lihat sepertarunya ya nah nah itu sudah bekerja nanti yang kabel kuning kita ikat pakai kabel bisnis disini menunjukkan 220 ya lor lor atau kita ukur ya lor pakai multitester ya lor atau kita kasih beban lampu aja lor nah ini lampu ini kabel lampu ini lor saya copot lampu penerangan kita kasih ke input disini lor apakah bisa Alhamdulillah lor nyalah nyala tuh ya lor ya colok lagi nyala ya lor ya terus kemudian bawahnya nah nyala juga ya lor ya Alhamdulillah ini pun keterangannya 220 disini lor dan disini kan ada indikatornya lulu normal voltase normal ini normal work over voltase kelebihan low voltase voltasenya rendah ya lor dari sumbernya jalan yang normal kita coba yang depan ya lor nah ini di depannya ada output juga ini output 220 voltase oke colok lampunya Alhamdulillah nyala dulu jadi ya demikian ya lor ya tersembahan diri elektro ya lor yang hanya permasalahannya patah di apa tuas rotarinya ya lor ya rotari trapotoroidnya ini ya lor ya baik terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati